Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi semua. Bapak-Ibu dan Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, Pemerintah terus berkomitmen untuk mewujudkan kedaulatan sumber daya alam. Dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, terutama dalam rangka pembukaan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya, dan peningkatan penerimaan devisa serta pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Oleh karena itu, Pemerintah terus berusaha untuk meningkatkan industri pengolahan sumber daya alam di dalam negeri. Ekspor bahan mentah akan terus dikurangi. Hilirisasi industri berbasis sumber daya alam di dalam negeri akan terus ditingkatkan. Pada 1 Januari 2020 kita telah memulai pelarangan ekspor biji nikel. Hasilnya nilai ekspor nikel semula hanya Rp17 triliun atau Rp1,1 miliar di akhir tahun 2014, melonjak meningkat menjadi Rp326 triliun atau Rp20,9 miliar pada tahun 2021, atau meningkat 19 kali lipat. Perkiraan saya, tahun ini akan tembus lebih dari Rp468 triliun atau lebih dari Rp30 miliar. Ini baru satu komoditi saja. Oleh sebab itu, keberhasilan ini akan dilanjutkan untuk komoditas yang lain. Dan mulai Juni 2023, Pemerintah akan memberlakukan pelarangan ekspor biji boksit dan mendorong industri pengolahan dan pemurnian boksit di dalam negeri. Dari industrialisasi boksit di dalam negeri ini, kita perkirakan pendapatan negara akan meningkat dari Rp21 triliun menjadi sekitar kurang lebih Rp62 triliun. Pemerintah akan terus konsisten melakukan hilirisasi di dalam negeri agar nilai tambah dinikmati di dalam negeri untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini biar Pak Menko Ekonomi yang menjawab. Gantian. Terima kasih, saya izin Bapak Presiden. Yang pertama, kesiapan industri di dalam negeri. Ini sudah ada empat fasilitas pemurnian boksit yang existing dengan kapasitas alumina sebesar 4,3 juta ton. Selain itu, pemurnian boksit dalam tahap pembangunan itu kapasitas inputnya adalah 27,41 juta ton dan kapasitas produksinya 4,98 juta ton atau mendekati 5 juta ton. Dan cadangan boksit kita kan sebesar 3,2 miliar dan ini bisa memenuhi kapasitas sebesar 41,5. Jadi dari jumlah smelter yang disiapkan 8 tersebut masih bisa 12 smelter lain dan ketahanan daripada boksit kita itu antara 90 sampai 100 tahun masih cukup reserve yang ada. Dan kemudian yang terkait dengan produknya tentu sesudah dari boksit dia akan masuk ke alumina, dari alumina akan masuk ke aluminium atau pemurnian, aluminium inggot. Dari situ akan turun ke turunannya dalam bentuk batangan atau dalam bentuk flat. Nah tentu nanti akan turun lagi ke industri yang sekarang sudah punya ekosistem yaitu industri permesinan, industri konstruksi. Nah kemudian terkait dengan gugatan WTO, karena ini baru diumumkan belum ada gugatan ya gak perlu kita bahas dulu. Kita lihat sesuai dengan apa yang berkembang di dunia. Nah kemudian terkait dengan kasus nikel tentu kita ada mekanismenya sesuai dengan mekanisme WTO juga. Ya karena diperkenankan banding ya kita banding saja. Kemudian yang komoditas lain nanti menunggu arahan Bapak Presiden. Dan Bapak Presiden mengatakan nanti sesuai dengan rapat dengan itu setiap tahun nanti kita lihat komoditas lainnya. Demikian, terima kasih. Untuk komoditas lain semuanya dikalkulasi dihitung mengenai kesiapan industrinya. Begitu industrinya setengah siap, gak usah harus siap, setengah siap langsung ditantikan. Kita paksa untuk segera industrinya diselesaikan. Sehingga dari kasus perjalanan nikel ini kita banyak sekali belajar. Indonesia telah menyalahi GAT 94 pasal 11 dan pasal 10. Itu disitu dituliskan bahwa nikel bukan barang isensial seperti barang tangan lainnya atau barang tangan lainnya maka tidak boleh ada larangan ekspor. Kalau menurut Pak Jokowi sendiri itu pandangan WTO tepat atau gimana Pak? Makasih. Ini kan kita sedang berproses. Makanya mungkin pandangan kita akan dimasukkan di dalam dokumen banding. Karena kita sedang berproses dengan EU tentu kita punya posisi sendiri. Tentu posisi ini akan dibahas di dalam majelis yang banding nanti. Jadi tentu kita akan bahas di sana. Demikian. Terima kasih. Kita ini ya, saya tambahkan. Jadi kita ini bukan tertutup. Kita akan mempersilahkan, kita ini terbuka. Mempersilahkan siapapun, dari negara manapun, perusahaan di dalam negeri maupun dari luar untuk ikut bersama-sama membangun industrinya di Indonesia yang berkaitan dengan nikel, yang berkaitan dengan boksit, yang berkaitan dengan tembaga, yang berkaitan dengan timah. Kita ini terbuka. Mau kerjasama dengan BUMN silahkan, mau bekerjasama dengan swasta silahkan, mendirikan sendiri silahkan. Tapi kita ingin yang namanya pajak itu ada di dalam negeri, yang namanya PNPB itu ada di dalam negeri, kalau kita ikut join yang namanya dividend itu ada di dalam negeri, yang namanya royalti itu ada di dalam negeri, dan yang namanya kesempatan kerja itu ada di dalam negeri. Yang kita ingin itu. Mas Anggapulit. Kita akan terus. Izin Pak Presiden, mau bertanya lagi pendalaman sedikit. Dari selama ini sebenarnya yang menjadi konsumen terbesar dari, yang menjadi konsumen terbesar dari boksit mentah Indonesia itu negara mana, dan apakah tidak dianggap kalau di Indonesia itu kan cadangan boksitnya sekitar 4 persen, lebih tinggi, V6 atau Australia lah yang terbesar, yang lebih besar. Apakah tidak dianggap itu akan memberikan keuntungan selama proses pelarangan ini terhadap negara tetangga, itu yang pertama. Yang kedua, ketika larangan ekspor barangkali ada penurunan terhadap pajak atau divisa atas larangan tersebut, apakah sudah ketahuan nilainya berapa dan seperti apa nilai kerugian yang dihasilkan. Dan yang ketiga, apakah ada kader tertentu terkait boksit ini yang dilarang atau kalau semua bentuk mentah boksit. Terima kasih. Jadi pelarangan seluruhnya boksit mentah, termasuk yang dicuci. Selama ini kan boksit bisa dicuci, kemudian diekspor. Nah sekarang yang dicuci pun tidak boleh, harus diproses di Indonesia dan itu mulai Juni tahun 2023. Nah saat sekarang jumlah daripada import aluminium oleh Indonesia itu 2 miliar dolar. Jadi tentu dengan adanya pabrik nanti berproses di Indonesia, 2 miliar dolar ini menjadi penghematan divisa. Dan tadi pertanyaan ada negara lain, negara lain kan sumbernya masih ada negara lain juga yang bisa mensupply terhadap boksit termasuk di Australia. Jadi tentu tidak mengganggu supply chain dari mereka. Karena selama ini ya memang kita ke berbagai negara termasuk Cina dan Australia. Tapi jumlahnya relatif tidak signifikan. Ekspor dalam bentuk pencucian itu antara 500 sampai 600 juta dolar. Jadi itu yang dikompensasi nanti dengan investasi dan juga tadi penghematan divisa yang minimal 2 miliar dolar. Dan tadi ekspor yang diperkirakan juga bisa mencapai nilai yang cukup signifikan, sekitar 60-an triliun. Biasanya awal-awal memang terjadi penurunan ekspor. Biasanya. Tapi begitu nanti tahun ke-2, ke-3, ke-4 itu mulai kelihatan melompatannya. Ini pengaman kita dinikel seperti itu. Jadi jangan ragu-ragu, saya sampaikan kepada para menteri, jangan bimbang mengenai polisi ini. Jadi kita harus yakin. Tadi kan Bapak dalam economic outlook mengatakan bahwa kemungkinan akhir tahun ini akan menghentikan PPKM. Kira-kira evaluasinya sudah sampai seperti apa, lalu sudah dimatangkan atau belum? Dan apakah akan betul-betul kabar gembira ini akan disampaikan kepada masyarakat? Dan kedua Pak, kan pemerintah juga akan memberikan insentif untuk mobil listrik, kendaraan listrik, sepeda maupun mobil. Apakah juga akan diberikan kepada bus angkutan umum yang juga berbasis listrik? Karena kalau mobil atau sepeda motor, kebanyakan kan yang akan membelinya orang-orang yang memang mampu, kebanyakan orang-orang yang kaya. Artinya subsidi itu akan kena ke orang kaya Pak. Bagaimana tentang itu? Terima kasih Pak. Ijin Pak Presiden. Jadi pertama, terkait dengan PPKM, kemarin kami sudah laporkan ke Bapak Presiden mengenai kesiapan, terutama tentu sudah hampir satu tahun Indonesia landai. Artinya berdasarkan kriteria dari WHO di level 1, dan itu sudah 12 bulan. Artinya secara negara sebetulnya kita sudah masuk, pandeminya sudah berubah menjadi epidemi, dan ini sudah level 1, dan terakhir kan kita semua di bawah 2.000 orang. Nah tentu masih ada persiapan yang akan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, antara lain zero survey. Tapi ya insya Allah ini bisa dilakukan. Kemudian yang terkait dengan mobil listrik, ini sebetulnya insentif yang dilakukan oleh semua negara. Karena kunci dari kita adalah energi transisi, dan energi transisi pengguna salah satu terbesar adalah sektor otomotif. Dan sektor otomotif ini negara Eropa semuanya memberikan insentif, dan insentif itu didesain, ada capping price kendaraan. Jadi kita Indonesia juga akan mempersiapkan, tidak semua mobil itu listrik yang untuk tadi, untuk yang kaya ataupun yang mewah diberikan subsidi. Tetapi dengan harga tertentu, ini kebijakannya sedang dievaluasi. Kemudian juga yang disubsidi tentu karena kita tahu bahwa mobil listrik jauh lebih mahal daripada mobil biasa dengan harga 30% lebih tinggi. Negara kompetitor kita paling dekat, Thailand pun memberikan subsidi yang sama. Dan kedua kita butuhkan market pengembangan pasar supaya jumlah mobil listrik itu bisa mencapai minimal 20% di tahun 2025. Atau kalau 20% itu sejumlah 400 ribu unit. Nah ini nanti bukan subsidi ya, insentif kita berikan dalam rupiah tertentu, ini sedang bicara dengan Bu Menteri Keuangan, nilainya 5 triliun, nanti dibagi motor berapa, mobil berapa, bas itu kita akan pertimbangkan juga. Terima kasih. Jadi kembali ke PSBB, BPKM itu masih, saya masih menunggu seluruh kajian dan kalkulasi dari Menko maupun dari Kementerian Kesehatan. Dan saya kemarin berikan target, minggu ini harusnya kajian dan kalkulasi itu sudah sampai ke meja saya, sehingga bisa saya siapkan nanti keputusan Presiden mengenai penghentian PSBB-BPKM. Kita harapkan segera sudah saya dapatkan dalam minggu-minggu ini. Kemudian mengenai insentif untuk mobil listrik, ini kita harus lihat ya bahwa sekarang ini hampir semua negara sudah melakukan. Dan pemberian insentif ini dilakukan dengan kalkulasi dan kajian, serta mempelajari negara-negara lain, utamanya di Eropa yang sudah melakukan. Kita harapkan dengan insentif itu industri mobil listrik, motor listrik di negara kita bisa berkembang. Kalau berkembang, pajak pasti meningkat, PNBB pasti bertambah. Dan yang paling penting akan membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya, karena ini akan mendorong industri pendukung lainnya. Dan insentif untuk angkutan umum, selama produksinya di dalam negeri tentunya hitungannya berbeda. Nanti kalau sudah hitung-hitungannya final, keputusan ini final betul, baru akan kita sampaikan. Ya, saya rasa itu.